Salam cuan teman-teman, di video ini saya akan membagikan cara bandar dalam menggirur harga sehingga jatuh turun ke bawah sampai merah. Di sini adalah pengalaman pribadi untuk pembelajaran bagi saya dan sesama trader lainnya. Ini dimulai ketika saya melihat watchlist untuk running trade di saham bola di mana kenaikan baru sekitar 2,8% dan terjadi persilangan di bawah antara MA5 dan MA10. Juga di sini saya lihat ada MA50, masih di atas MA50 dan 2 tiang. Maka saya berkeinginan untuk masuk di saham bola dan saya masuk di angka 482. Kemudian saya menjual di 486. 2 tiang, karena melihat pergerakan yang sangat volatir. Di sini saya lihat juga bahwa volume transaksi harian sudah lebih besar dari hari sebelumnya dan teratur rapi. Maka saya jual kembali saham ini di harga 486. Dari saya masuk tadi 482. Di sini memang sudah terjual, cuma karena hang HPnya tidak terlihat di sini terjual. Ini saya sudah dapat 2 tiang. Ini adalah jabakan pertama saya masuk. Kemudian saya lihat dari 486 harga terus naik sampai ke 488 di sini. Kemudian saya lihat lagi harga sudah sampai ke 498. Maka saya antri kembali bid di 490. Namun karena terlihat tidak terkejar, saya antri di 494 dan dapat di harga 494. Untuk kedua kali saya masuk di saham bola ini. Kerana melihat potensi masih ada untuk pullback kembali balik dari harga tertingginya tadi 505. Kemudian di 498, saya juga menjual di 498 dan dapat lagi 2 tiang dari harga beli saya. Ini membuat saya semakin FOMO, karena berhasil sudah 2 kali keuntungan. Saya beranggapan bahwa dan kita biasanya melihat grafik seperti ini, bahwa saham ini akan mampu arah. Di sinilah jabakan para bandar. Sehingga lupa melihat bahwa offer sudah tebal di 510 sampai 520. Malah saya antri, karena sudah merasakan 2 kali kemenangan dan keuntungan di sini. Saya antri di 496 dan dapat di 496. Kebiasaan seperti ini kadang sering terjadi berulang-ulang. Namun kuncinya sebenarnya ada di grafik di sini, bahwa grafik setelah saya masuk di 496. Sebenarnya dari grafik dan bit yang tebal di 496 ke atas, ini adalah kunci bahwa sudah tidak bisa lagi masuk ke saham ini. Atau harga sudah di kunci untuk tidak bisa naik. Dan buktinya di sini terjadi penurunan yang dalam dan panjang di grafik. Dan di harga 492, walaupun offernya tipis, ini hanyalah tanda supaya kita terpancing lagi untuk masuk. Dan dilihat di grafik, sudah jauh sekali merahnya. Ini tanda untuk wajib jual di harga pas di 496 ini, haki harusnya. Namun, karena sudah merasa untung dan tidak ingin merasa rugi, saya malah antri di 496 di harga beli saya. Dan terlihat di sini bahwa bit semakin tipis. Dan juga di grafik, sudah merahnya, sudah ada tanda konfirmasi penurunan, tidak membuat saya menjual. Harusnya bisa dijual haki di sini di harga 486. Ini kesempatan terakhir untuk mengamankan aset. Namun, ini tidak terjadi dan sering berulang-ulang terjadi bagi kita sesama trader membiarkan harga nyungsep ke bawah dengan hanya melihat. Karena takut kita merugi kecil, akhirnya rugi besar. Malah, saya di sini memang cabut antrian jual di 496. Dan dilihat di sini sudah berapa papan ngejatuhnya ke bawah. Harusnya di sini masih bisa jual, namun belum juga menjual. Dan dilihat grafik sudah di bawah MA50 dan kembali ke harga dasar. Ini sangat bahaya sekali kalau kita menggunakan modal yang sangat besar dalam trading atau scalping. Akhirnya harga sudah merah. Dan di sini sebenarnya kalau dilihat dari bitnya, untung harga ditahan untuk di atas 4.60 di sini. Maka saya mengambil kesimpulan dijual di sini walaupun mengalami kerugian. Karena ini adalah untuk scalping dan daripada merugi seterusnya. Dan dihitung kerugiannya sebesar 17 stik dari harga beli atau minus 6,8 persen. Sebagai pembelajaran bagi kita sama trading untuk tidak FOMO atau tamak atau serakah seperti yang saya alami saat membeli saham bola ini. Demikian teman-teman, semoga kita sama-sama bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di trading ini.